Seorang sobat, tepatnya sobat komang candak di Bali mengalami persoalan demikian. Dia menulis persoalannya tersebut di kolom komentar Youtube Indomor ini. Bang, saya dari Bali. Anak babi saya umur 15 hari. Awalnya dia tidak ke bagian air susu induk. Terus kita pakai susu. Dia terus kurus, tidak mampu jalan. Saat minum susu fabrik, dia harus dipegang. Sekarang kaki bengkak. Mungkin karena berbaring terus, mohon solusinya bang. Ya, sobat peternak yang budiman, di mana saja berada, terima kasih sudah bergabung bersama kami di saluran Youtube Indomor ini. Terutama kepada sobat komang candak di Bali. Yang kini sedang dirundung masalah babi anak yang terus kurus, kaki bengkak lagi. Sudah kurus, kaki bengkak lagi. Itu artinya, sobat komang, babi anak tersebut, ya sedikit lagi ya bisa mati. Pasti mati. Lalu sekarang kita baru mau bertanya, kenapa? Mohon solusinya. Sobat peternak yang baik hati, terutama sobat komang di Bali, ya kebiasaan kita sebagai peternak selalu. Kalau ada masalah, baru bingung. Tidak mau bingung sebelum ada masalah. Maksud kami ya, sobat komang, mestinya kita harus melakukan upaya pencegahan itu lebih bagus daripada kita melakukan upaya pengobatan atau penanganan setelah ada masalah. Itu sudah terlambat dan membutuhkan biaya besar. Dan pada saatnya ya kita nanti bukan lagi mendapatkan keuntungan tetapi ya kerugian. Dan apa yang dialami oleh sobat komang candak ini sebenarnya ceritanya terlalu panjang. Tetapi kalau kami jelaskan terlalu panjang nanti bilang kenapa bertele-tele, bertele-tele, skip. Akhirnya kita skip-skip, lewat-lewat-lewat, tidak serius menonton lagi. Sudahlah kami terpaksa mengikuti saja apa yang diminta oleh sobat komang dan kita semua. Ada solusi untuk mengatasi masalah anak babi seperti yang sudah dialami oleh sobat komang ini. Umur 15 hari, babi tidak mendapatkan air susu induk, diberikan susu pabrik tetapi terus kurus karena kakinya bengkak. Ya sudah jelas. Sobat komang dan segana sobat peternakan baik hati. Kenapa babi anak tersebut terus kurus dan kakinya karena dia kekurangan nutrisi. Bayangkan babi anak tersebut sejak lahir tidak mendapatkan air susu induk. Padahal air susu induk itu sangat penting. Di dalam air susu induk itu mengandung apa yang namanya kolostrum. Kolostrum itu saat khusus yang membuat ternak babi bisa kebal-kebal tubuhnya sepanjang dia hidup. Itu yang paling utama penyakit apapun yang masuk. Kalau kolostrum cukup bagus ya bisa dilawan. Bahkan penyakit tersebut, kuman tersebut bisa mati dan babi ya tanpa diobati sekalipun bisa sembuh. Tetapi kalau sejak lahir babi tidak pernah mendapatkan kolostrum ya sulit. Terjadilah kondisi yang seperti di alam melusobat komang candak ini. Jadi babi anak tersebut saya yakin dan percaya sobat peternak yang baik hati hanya menanti waktu saja untuk dia mati. Dibantu dengan susu pabrik boleh oke-oke saja. Susu pabrik itu tidak mengandung kolostrum seperti yang diharapkan. Dia hanya untuk membantu. Yang paling utama itu adalah susu dari induk. Kita harus berjuang supaya induk air susunya banyak keluarnya lancar. Walaupun anak yang dilahirkannya banyak ya semua anak harus bisa mendapatkan air susu. Tetapi bagaimana caranya supaya seekor babi induk bisa menghasilkan air susu banyak keluarnya lancar. Ini butuh waktu yang lama untuk menjelaskannya. Dan bukan saja harus kita memberikan pakan yang bagus pada waktu babi anak, babi induk tersebut baru melahirkan. Yang paling penting yang kita lakukan jauh sebelum babi induk beranak. Pada saat dia sedang bunting mulai bunting begitu setelah dikawinkan dipastikan babi induk tersebut bunting. Segera kita memberikan perlakuan yang terbagus perawatan khusus pada babi bunting. Sehingga nanti babi bunting tersebut ketika beranak tidak mengalami masalah. Air susunya banyak, air susunya keluarnya lancar. Walaupun anaknya banyak semua anak bisa mendapatkan air susu yang banyak. Dengan demikian, hal yang dialami oleh sobat komang sandak ini pasti tidak terjadi. Kondisi sekarang sobat komang dan sobat peternak yang baik hati, babi anak, kakinya sudah bengkak. Kaki sudah bengkak itu paling utama karena kekurangan nutrisi. Memang kita masih bisa bantu. Bantu dengan apa? Disuntik dengan verdex plus. Disuntik dengan vitamin B kompleks. Kemudian kita bantu suntik dengan antibiotik tertentu. Tetapi itu semua tidak cukup. Tidak cukup. Babi tersebut, ya 75% ke atas tetap akan mati. Sekarang kita berusaha saja sobat komang. Candak yang baik hati dan segera sobat peternak yang baik hati. Untuk babi anak yang lainnya yang mungkin masih bertumbuh dengan bagus. Sebaiknya segera disuntik dengan verdex plus. Disuntik dengan vitamin B kompleks. Disuntik dengan antibiotik tertentu. Begitu juga induknya disuntik dengan obat-obat yang sama. Tetapi jangan lupa yang paling penting. Induknya diberikan pakan bernutrisi. Pakan tersebut, ya benar-benar kadar proteinnya sesuai dengan kebutuhan babi induk. Dan bisa menggunakan, ya sementara sobat komang yang baik hati. Pakan pabrik dulu untuk sementara lah. Supaya bisa dipastikan, memang pakan yang diberikan benar-benar bernutrisi. Ya sobat komang candak dan segenap sobat peternak yang baik hati. Itu saja informasi yang bisa kami bagikan. Penjelasan singkat dari kami. Pasti tidak memuaskan tetapi mau bilang apa. Karena itu tadi, kita pada umumnya senangnya menghadapi masalah dulu baru mencari solusi. Mesti yang paling bagus ialah kita mencegah supaya jangan ada masalah. Pencegahan lebih bagus daripada pengobatan. Salam hangat dari kami di Tapal Batas Timur Leste. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.